Pemirsa kasus pembunuhan seorang mantan calon siswa atau casis Bintara Lanalnias Iwan Sutrisman Telaumbanua menyita perhatian publik, terlebih saat beredar video keluarga Iwan yang menangis histeris saat mengetahui Iwan telah tewas terbunuh sejak tahun 2022. Seperti apa sebenarnya kronologis peristiwa yang diketahui oleh pihak keluarga dan apa harapan keluarga setelah pembunuhan ini terungkap saat ini? Sudah bergabung dari luar studio salah satu keluarga korban, Jason Telaumbanua. Selamat sore, Jason. Ya, terima kasih telah mengulangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Jason mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya awal mula kronologi pertemuan korban Iwan dengan pelaku itu seperti apa? Pertama dulu ketemu mereka di abang si Iwan ini atas nama Antonius Bia Matilombanua. Lalu setelah cerita-cerita bahwa si Adan ini menawar kepada abang si korban ini, Antonius Bia Matilombanua, bisa kalau seandainya ada ademo bisa kita bawa di padah untuk meloloskan sebagai pintara gelombang 2 di tamal 2. Setelah itu si Adan menjemput pada tanggal 16 Desember tahun 2022 di rumah keluarga. Setelah itu langsung berangkat mereka ke Darinias menuju Padang. Pada tanggal 22 Desember sampai 23 tidak ada lagi kabar dari Adan atau informasi di mana keberadaan Iwan Sutrusma yang dikorbankan oleh serdan Adan ini yang dibawa di Padang. Sorry, kalau boleh saya potong. Itu berapa lama kemudian setelah keberangkatan korban Iwan ke Padang, kemudian pihak keluarga mulai merasa curiga. Berapa lama itu selang waktunya? Dan kapan komunikasi terakhir dengan Iwan? Komunikasi terakhir pada tanggal 22 Desember tahun 2020 sampai pagi subuh jam-jam 4 itu menuju 23. Terakhir di situ kami kontak bicara. Oke, lalu kemudian dari pihak keluarga melaporkan. Sebelumnya itu belum kami laporkan juga. Dia menjanjikan ini kepada orang tua korban bahwa Iwan Sutrusma akan dilantik di Tanju Ubang pada tanggal bulan Oktober. Sehingga keluarga di sana, di pihak korban atau ayah Iwan Sutrusma ini datang di sana lewat jalur darat untuk menyaksikan pelantik ke bulan Oktober itu. Tiba-tiba tidak ditunggu-tunggu Serdana dan Arya Marshal ini, bom Blanal Nias ini tidak datang. Ya, selama mau dua minggu di sana orang tua korban itu berjumlah mereka empat orang atas nama Lesawate Telambanwa, ayah dari korban ini dan kakek si korban ini atas nama Bapak Amar Rohani dan adik Bapak si korban ini atas nama Amar Prinses Telambanwa dan saudara kandu korban ini satu yang ikut di sana atas nama Desrianko Telambanwa. Pada saat itu, ya mereka juga pulang karena tidak ada terjadi pelantikan kepada anak kita ini yang korban. Baik. Dan adakah kemudian permintaan tadi Anda sempat mengatakan bahwa awal mulanya Serda Adan yang kemudian menawari dan menjanjikan apa yang pada waktu itu dijanjikan dan apa permintaannya terhadap keluarga? Sebelumnya menjanjikan kepada pihak keluarga waktu di bawah di di jemput di rumah itu bahwa saya akan saya berusaha untuk meloloskan bintara dijamin oleh omnya di sana di Latamal Dua Pada jatah tapi omnya saya juga tidak begitu kenal hanya disebut-sebut nama aja apada Wahyu dan Muhammad Romi dan Andoko ada yang diminta kemudian untuk bisa meloloskan apa yang kemudian diinginkan dari pihak keluarga artinya meloloskan Iwan untuk bisa masuk tentara iya iya tapi bukan kita dari pihak memberikan tapi dia meminta bahwa bagaimana lah gak mungkin lah kita dia menawarkan kepada pihak orang tua untuk ya menunjukkan terima kasih kepada om-om di sana di Padang ya dia menawarkan itu pada saat itu untuk biaya-biaya adik di sana untuk biaya apa biaya keperluan itu yang dimitakan oleh si Adang Serdan Adang Arya Marshal ini kepada orang tua berapa kali adakah apakah diketahui berapa kali meminta biaya tersebut karena kami sempat juga mendengar bahwa setiap kali tadi Anda sempat menyatakan sempat dikabarkan bahwa Iwan sudah lulus dan keluarga sudah datang begitu ke Kepulauan Riau pada waktu itu tapi kemudian tidak berhasil bertemu dengan Iwan dan setiap kali itu selalu dimintai uang dan juga barang tertentu apakah mungkin bisa diceritakan iya setelah itu si apa Serdan Adang Arya Marshal ini dia meminta ongkos pada saat itu kepada orang tua si korban ini ya biaya pesawat lah di pelantikan anak kita ingin korban sebesar pada saat itu tiket pesawatnya dikirim melalui rekening pribadi 3 juta 700 namun ya tidak datang dia orang tua si Iwan susu tersema ini yang korban sudah belum datang menunggu-nunggu di bandara dan pada waktu itu apa penjelasan yang diberikan mengapa kemudian selama ini keluarga begitu percaya dengan Serda Adan oh makanya tidak terjadi pelantikan pada saat itu katanya sama orang tua si korban ada penambahan pendidikan marinir di Surabaya pada saat itu minimal itu 3 bulan ke 6 bulan itu harus karena mereka juga partner pasukan elit itu katanya oke dan setelah itu tidak bertemu lalu kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga keluarga kembali pulang ke kampung halaman begitu setelah itu berapa lama lagi menunggu sebelum akhirnya melapor pada saat bulan menunggu juga orang tua di sana selama 2 minggu baru pulang ke nias karena tidak jadi pelantikan karena sudah dijanjikan si setelah ada remasal ini ya orang adeku ini iwasu terseman yang korban ini ya sudah diberangkatkan di Surabaya sehingga ya pulang lah orang tua dari sana dengan kakeknya dengan abang kandu ini si iwas yang korban ini tapi belum cukup dengan si serang adat waktu pada pelantikan yang dia janjikan itu oke berarti sempat menunggu 2 minggu lalu kemudian akhirnya pulang dan kapan kemudian persisnya melapor dan apa penjelasan yang kemudian diberikan kepada keluarga pada waktu itu kapan pertama kali keluarga kemudian mengetahui bahwa iwan telah dibunuh sebenarnya pihak keluarga tidak mengetahui modus pembunuhan karena berjalan dengan dicancinkannya ketiga bulan dari bulan 9 menuju sampai bulan 12 katanya setelah tidak terjadi pelantikan bulan 12 tahun 2023 2023 maka datang pihak keluarga Iwan Sutresma di 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 apa itu di kantor lah di situ juga mesnya di situ bulan Januari 2023 karena tidak terjadi tidak terjadi pelantikan bulan 12 ya baik lalu sekarang kasus ini terungkap apa harapan dari keluarga yang mungkin ingin disampaikan harapan kita keluarga satu dulu agar pelaku pembunuhan ini terbuka terbuka secara terangkan di hadapan umum dan di hadapan media dan pelakunya harus benar-benar ia ditelusuri ya siapa tahu ada lagi di luar itu hanya kita duga karena kejadian ini sangat sadis perbuatan dengan serda serda Aden Arya Marsal ini apalagi dia jabatannya sebagai langal nias posisi adalah polisi militer angkata laut dan sudah ditahan sekarang dan ini sudah ditahan juga di padang ya mudah-mudahan ya harapan kami sebagai keluarga besar ayah atau kerabat atau keluarga Almarhum Iwas Terisma ya biar terungkap ini baik dari pihak militer pihak kepolisian siapa tahu dikembangkan nanti di kemudian hari kasus ini dua ya mayat Almarhum ini agar segera didapatkan dan dijamin setelah didapatkan itu dibawa pulang kunias ya baik baik Pak Jason terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami selamat sore jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati